Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum semuanya Sambil ngebuburit Sore ini Emak sama Adani Mau berburu belalang Dan emak udah lama banget Nggak berburu belalang dan Kira-kira ada satu setengah tahunan lah Ya adalah kurang lebihnya kan dulu saya nggak inget Iya dulu emak nggak sama kamu Kamu belum ada Nggak tahu belum lahir Nggak tahu kemana kamu pokoknya nggak sama kamu Kayaknya belum lahir Emak udah kangen banget dan Pengen berburu belalang Nah dan alat yang emak bawa ini Kalau di kampung emak Namanya tampaling Tuh alatnya lucu kan Ini buat berburu belalangnya Atau simet Nah kalau lebih mau lebih gampang Kalau berburu belalang itu harus sore-sore Apalagi kalau nanti ya Agak gelapannya ya Sekitar jam 5 lebihan lah Karena pada jam itu Belalang pada diem Nggak pada terbang ya Kalau siang-siang mah susah Panas ke Iya Kaget kelihatan Kalau kita dapat Langsung dipakai buat Buka berburu belalang Aduh kemahat ya Nah sekalian ini wadahnya tuh Nah alat yang Bapak aja Oh ini wadah buat Belalangnya Belalangnya ini Iya bener-bener kita dapat ya Lokasinya dimana Aak tunjukin Aak Ini kira-kira disana tuh Ini kan sebagian Yang masih ada padinya Bukan padi Bekas Ini kan sebagian Udah mau dipanen lagi Eh bukan dipanen apa Di tandur Kita terhitungnya Udah telat Tapi enggak apa-apa Masih ada belalangnya Iya bener-bener Kenapa telat guys Nah jadi gini Telatnya itu Karena ini udah digilin Udah mau dipanen lagi Udah mau ditandurin lagi Udah mau ditandurin lagi Jadi udah di Apa telaktor Digiling Untung di tengah sana tuh Itu masih ada Masih ada bekas-bekas padinya Jadi yang Ngumpet-ngumpet belalang Masih ada Tuh Udah dan Yuk Ini jangan salah Masih aja ini Kampangan ya Ini ada pebininah Turun ya Turun 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 lah Tengkelat Ayo pak Mak kok jalan sini ya mak Jalan lah Oh yaudah Tuh Tengkelat Tengkelat Udah belum apa-apa Udah pada terbang Wah banyak banget Lihat tuh Banyak banget pada terbang Wow Banyak ya Padahal ini bukan lokasi kita Tapi banyak banget Lokasi kita sebenarnya Tuh disana Di depan Tahan sebut Ada 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 Yarin lah Bentar 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 Aja Tuh Bukar 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 Ayo Ini baru bersama ini nih Woi Penuh Mak Ada olonyon Bu Ayo olonyon Ya ibu empat ada nyanya Wah baru sebentar Alhamdulillah walaupun belum sampai lokasi Adani udah dapet aja tuh Lumayan buat pemanasan Ayo kita lanjut lagi berburu belalangnya Belalang adalah contoh serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna Dalam perubahannya belalang tidak mengalami tahap kepompong atau pupa rajaknya kupu-kupu Yang mengalami metamorfosis sempurna Metamorfosis belalang hanya melalui tahap telur, nifak, dan dewasa Meskipun begitu Belalang bisa dikonsumsi dan mengandung banyak protein loh Pokoknya hari ini ibu harus dapet banyak Mereka 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 Terima kasih. 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 Buka. Terima kasih. 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 banyak dari yang gede harus dipilih guys Sama Banyak dan Ikannya kaya utah Kaya kita lagi memotrik utah ya dan Seru banget Kaya kita lagi memotrik utah di kembun Hai dan lumayan dan ada kalau siang kayak gini ya Mak gampang gampang nggak bisa kalau siang lebih gilas-gilas kecil-kecil dan lebih mak di atas Mak ya Terima kasih telah menonton. 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 ada ular matakut nah beginilah ketakutan kalau berbulut malam hari pasti ada binatang datang apa aja itu bisa bukan ada bambu gak arti dan aku bisa dan bilang bilang guys ayo bo ma lanjut lagi ma berburunya ma ayo ini berburu ini enggak 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 malam ini buruannya tuh lumayan lumayan keluarin mak keluarin biasanya kan dikeluarin diperduluin kalau diburu lukun enggak labu lah tuh disini aja kelihatan tuh nah sebelum dimasak ibu sama Adani mau siap-siap dulu buat sholat taraweh ayo ak terus dibersih dulu ayo ayo oke sekarang kita masuk ke proses pengolahan setelah belalangan disiram menggunakan air panas kita bersihkan lagi soalnya takut ada daun atau minatang lain yang terbawa setelah itu cuci sampai bersih dan kemudian goreng sampai kering kalau di kampung ibu kebanyakan belalang ini sering dimasak sambal goreng tempe untuk bumbunya ibu pakai bawang merah bawang putih kemiri cabai rawit asam jawa gula merah dan bumbu penyedap semuanya harus ditumbuk halus ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau pada belalang yang masih segar kandungan proteinnya sekitar 20% tetapi pada yang kering sekitar 40% belum kulitnya yang juga mengandung jat kiposan seperti kudang kandungan daging belalang memiliki protein tinggi tapi rendah mineral dan kolesterol ini adalah solusi yang tepat bagi kamu yang memiliki masalah dengan tingkat kolesterol kita mau kasih belalang sama kameramen kameramen emak mau kasih tejutan ayo belalangnya udah matang emak udah masakin ayo bu bilang belalang dikasih kita jangan salah belalang ini juga banyak banget vitaminnya makasih ya tuh bo ya udah dimasakin belalang makan bareng atau iyalah vitamin awet apa bo vitamin A, B, C maaf maaf belalang mereka belum terbiasa ibu sudah melekat di hati aku emak emak ibu pamit siapa yang mau belalang belalangnya guys emak ya sematnya tuh mata penat dibikinin sambal goreng belalang emm mantep enak kan enak bu enak mak dari tadinya gak merah siapa? dari tadinya gak merah siapa? dari tadinya gak merah adani makannya sayangnya hilang makannya sayangnya hilang makannya adaninya hilang ya tidak terjat kena dia bagian kameramen-kameramen ini oke rasanya burih burih ya enak ya renyah kering pokoknya mantep kedar sekalan gantian ibu duduk gini sama dani emak sengaja makan disini supaya kameramen-kameramennya emak ikut makan itu kebahagiaan ayo dong men ntar emak aku ambil minum dulu emak pedes ya hmm tadinya boleh pakai buat ibu sahur buat emak sahur sama dani tapi emak masa kita ambil belalangnya barang-barang ya makannya cuma emak sama adanya gak bisa lah kriuk banget bu iya dong hmm hmm ini tuh ruangan sederhana tempat nongkrong atau tempat istirahat waktu jeda lagi buat syuting buat syuting kumpul gue buat disini kumpul kumpulnya disini buat ngedit buat ngelamun buat ngelamun buat nunggu gaji ya enak seger bu enak seger bu enak banget ya pedes hmm kering banget guys ini kesukan adanya ya hmm banget bukan ibu apa waktu kecil ini enak ini kameramen yang lagi doin cecak ini gak makan ya hmm 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 nah kenapa ibu anterin makanan ini kesini soalnya kameramen kameramen lagi banyak kerjaan lagi numpuk-numpuknya mereka kerjaan tempatnya ibu gak tega kalau gak dikasih ya ya yaudah anterin aja kesini ya pokoknya nanti videonya bakalan sayang kalau ngeliatin dingin selamat ya iya 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 mungkin cukup sekian petualangan emak sama ada anda sama aku yang lain sampai jumpa di video emak selanjutnya bye assalamualaikum ayo lagi makan-makan enak 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 enak